Ungkapan dukungan kita kepada Palestina yaitu memboikot Memboikot Mekti yang sudah kasih makan tentara Israel 4.000 Itulah tujuan kita datang kesini Salam saudaraku Ada yang lagi rame ya terjadi di Palu, Sulawesi Tengah Akhir-akhir ini yaitu tutupnya salah satu gerai McDonald ya Yang diboykot oleh para pendemo pendukung Palestina Video ini viral di TikTok dan menuai banyak reaksi Ada yang mendukung dan ada pula yang miris melihat kelakuan para pendemo ini Mari kita lihat terlebih dahulu videonya Dari acara kita ada empat terada di tempat ini Satu, mengucapkan bela sungkawa Salat gaib Yang kedua, kita menyatakan perlawanan kepada Israel dan Amerika Dengan cara membakar bedel Amerika dan Israel Ketiga, ungkapan dukungan kita kepada Palestina Yaitu memboikot Memboikot Mekti Yang sudah kasih makan tentara Israel 4.000 Itulah tujuan kita datang kesini Dan Alhamdulillah tujuan itu tercapai Kalau tercapai yang saya maksud adalah hari ini Mekti tutup Hari ini Mekti tutup Itu artinya bahwa hari ini kita sudah boykot Mekti Tapi Tidak hanya datang hari ini Kalau hari ini Mekti tidak mau bertemu dengan kita Berarti dia akan tanggung resiko sendiri Kita mau membuka diri Kita mau berkomunikasi Tapi dia tidak mau Saya aneh saja Kalau kepolisian tidak berhasil Mempertemukan kita Sama-sama Jadi sebagai alat negara Sebenarnya tugas polisi Mempertemukan Warganya Warganya yang lagi buka Mekti Dan warganya yang lagi demo Tapi sayang Tugas ini tidak dijalankan kepolisian dengan baik Kalau sudah selesai kita kumpul Kita atur barisan lagi Saya sampaikan Saya ingatkan Berarti Resiko Berani diambil oleh Mekti Hari ini tidak berani ketemu dengan kita Kita akan susun kembali kekuatan Lebih banyak Ya dari orasi demo yang ada di dalam video tersebut Setidaknya ada 4 poin katanya ya Acara yang dilakukan oleh Ormas ini Di depan McDonald Palu ya Poin yang pertama Katanya untuk mengucapkan Belasungkawa Lalu juga melaksanakan Solat gaib Kata pendemonya ya Agak lain memang ya Ucapan Belasungkawa umat ini ya Kalau biasanya kita kan mengucapkan Belasungkawa Dengan cara yang Berhidmat gitu ya Tanpa demo dan ribut-ribut Ya contohnya seperti bakar lilin lah Bakar lilin masal di tempat-tempat tertentu Sambil mendoakan para korban Tanpa harus merugikan pihak lain gitu Jadi benar-benar kusuk gitu ya Benar-benar teratur gitu ya Tapi anehnya para pendemo ini justru Mengucapkan Belasungkawa Dengan cara hirup pikuk Bukan dengan cara ketenangan dan kedamaian Bahkan dilakukan di depan McDonald yang karyawannya Adalah sebagian dari Saudara-saudara kita sendiri Bukan orang-orang Israel Ya tapi itulah cara mereka Beda ajaran Beda cara memang ya Kita tidak bisa paksa juga Lalu poin yang kedua ya Itu untuk menyatakan Perlawanan kepada Israel Dan Amerika dengan cara Membakar Bendera kedua negara ini ya Ya cara-cara seperti ini Sudah sering sih Dilakukan oleh para pendemo Israel ini ya Yang mendukung Palestina ini ya Bukan kali ini saja Bahkan sudah berulang-ulang gitu ya Tapi kalau kita melihat Apa sih dampaknya sejauh ini Melakukan pembakaran-pembakaran Seperti itu Apakah gara-gara Benderanya dibakar Palestina Tiba-tiba jadi damai Palestina tiba-tiba Jadi jauh lebih baik Tentu saja tidak ya teman-teman Yang ada malah bikin rugi sendiri Karena beli kain bendera Pakai uang sendiri Mungkin beli minyak Pakai uang sendiri Beli korek api Pakai uang sendiri Ya jadi Beli sendiri Dibakar sendiri Sementara Israel Dan Amerika Justru Tidak ada rugi Sama sekali Gitu Dan Gak ada dampaknya juga sih Dari pembakaran bendera ini Yang akhirnya bisa dirasakan oleh Orang-orang di Palestina sana Gak ada dampaknya gitu Lalu poin yang ketiga Ungkapan dukungan kepada Palestina Yaitu memboikot McDonald yang sudah Kasih makan Tentara Israel Sebanyak 4.000 orang Kata Orasi tersebut ya teman-teman Poin ketiga Ini cukup ironi Sebenarnya ya Satu sisi mereka Mengatakan bahwa Mereka mendukung Palestina Dengan cara Memboikot McDonald Yang katanya Sudah kasih makan 4.000 tentara Israel Satu sisi Mereka juga lupa Justru dengan adanya Perusahaan-perusahaan Bilik Israel Seperti McDonald ini contohnya Ya itu justru Israel lah Yang kasih makan Para karyawan Yang ada Di Indonesia Dengan cara Memberikan mereka Lapangan pekerjaan Dan perlu kalian ketahui Perusahaan-perusahaan Bilik Israel itu Bukan hanya McDonald Tapi ada banyak Di Indonesia ya Bahkan kita Sulit sepertinya Lepas Daripada Produk-produknya Orang Israel ini ya Coba kita bayangkan lah Kalau semua perusahaan ini Diboykot Otomatis semakin banyak Pengangguran di negara kita ya Dan kalau pengangguran Semakin banyak Maka tingkat kejahatan Juga pasti akan meningkat Dan banyak masyarakat kita Yang akhirnya susah Karena gak dapat Lapangan pekerjaan Dan akhirnya Jadi pengangguran Teman-teman Dan poin yang keempat Saya gak menemukannya Mungkin yang orasi Salah hitung kali Karena poinnya Kayaknya cuma 3 doang Ya jadi gak ada Poin keempat Jadi cuma 3 Yang tadi sudah Saya jelaskan Tapi walaupun begitu Ada juga netizen Yang komentar Kalau poin keempatnya itu Adalah bagi-bagi Nasi bungkus Waduh Ini nyindir ini ya Oke Jadi videonya Sudah update Teman-teman Dan setelah Di demo Akhirnya McDonald Palu ini pun Resume ditutup Tapi saya yakin Paling juga Tutup sementara Doang ya Ntar juga bakal buka lagi Karena mau bagaimanapun Tidak akan semudah itu Menutup perusahaan-perusahaan Milik Israel Di Indonesia Karena mereka ini Terdaftar secara resmi Gitu loh Bahkan kita semua Masih membutuhkan Untuk lapangan pekerjaan Di negara kita ini Bagi masyarakat kita Bukan hanya McD Tapi juga banyak itu Seperti Google Unilever Internet Ya Telkomsel Dan lain sebagainya Jadi kebayang gak Kalau kita semua Boykot itu Waduh kacau teman-teman Kita mau pakai apa Dan lewat video ini Saya cuma mau kasih pesan Ya buat kita semua Terlebih khusus Buat para pendukung Palestina nih Kalau mau mendukung itu Minimal Buatlah dukungan Yang dampaknya itu Benar-benar bisa dirasakan Oleh para korban Yang ada di Palestina Gitu Tanpa harus merugikan Saudara-saudara kita Sendiri Di tanah air ini Gitu loh Karena kasihan Saudara-saudara kita Yang mencari makan Bekerja di perusahaan Milik Israel ini Otomatis Mereka akan menganggur Jika perusahaan-perusahaannya ini Diboykot Gitu loh Bagaimana jika mereka ini Punya cicilan Misalnya Bagaimana jika mereka ini Punya keluarga Yang butuh makan Kan lucu Kita mendukung Orang yang jauh disana Tapi satu sisi Saudara-saudara kita Sebangsa Sendiri Malah kita Persulit Dalam mencari Nafkah Kan gak waktunya Kalau ceritanya Seperti ini Salam kritis Tuhan Yesus Memberkati Salam Ini beneran gak sih McD di boykot Di Indonesia Saya awalnya gak terlalu Ngikutin ya Berita ini Sampai McD ngeluarin Statement Kayak gini Dan waktu saya Tadi ke McD ini Hampir jam makan Siang jam Sebelasan Gitu Emang kondisinya Agak lengang Setelah saya baca Beberapa berita Ini awalnya itu Ternyata karena Ada McD di Israel Itu ngasih Makanan gratis Buat tentaranya Tentara Israel Nah yang saya bingung Adalah kenapa Justru McD di Indonesia Yang notabene Itu beda manajemen Sama McD di Israel Itu juga ikut-ikutan Di boykot Boleh kok Mendukung Palestina Saya pribadi juga Mendukung Palestina Dan saya mengecam Semua tindak Kekerasan yang ada Tapi Tolong diingat Bahwa semua Hampir semua pegawai Di McD di Indonesia Itu juga orang Indonesia loh Ini pendapat pribadi aja sih Saya sebenarnya sedih juga Kalau sampai Orang-orang kita itu Kehilangan pekerjaan Sementara Cari pekerjaan sekarang Itu susah Jadi menurut kamu Gimana nih anaknya?